PON ke-20 di Papua Suvenir atau merchandise PON Papua adalah kawasan di depan Stadion Lukas NMB. Rata-rata semua suvenir PON Papua ini mereka produksi sendiri. Para pedagang suvenir ini tak hanya berasal dari Papua saja, tapi tak sedikit juga yang datang dari luar Papua khusus untuk berjualan suvenir PON. Ini dibikin di Papua sendiri, di Sabloni Papua atau dari luar Papua Pak? Ambil juga sebagian dari luar. Dari luar Papua ya. Sejauh ini gimana Pak hasil penjualannya Pak? Ya lumayan sih, malah lebih daripada itu sih. Yang tadinya cuma hari-hari cuma 100-500, enggak sampai 1 juta sih. Tapi sekarang sudah bisa sampai 10-12 juta. Sehari? Ya enggak juga, paling 2-3 hari sudah bisa lebih dari itu. PON Papua ini jualan apa aja dan bawa berapa banyak nih? Kalau maskot 2 ribu, 2 ribu potong. Sama kaos, ada kaos bawah juga, kaos tulisan PON itu. Dibikinnya di mana Pak? Di Bandung lah. Di Bandung? Langsung ke sini. Meski bukan suvenir resmi PON Papua, pembeli tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Soal kualitas barang pun sudah dianggap cukup baik. Nah untuk saat ini, karena memang tidak ada suvenir dari Panitia, jadi suvenir yang dijual seperti boneka ini misalnya, ini kan maskot dari PON. Ya dianggap pilihan lah, ini merupakan pilihan. Tentang kualitas, saya kira tidak terlalu jauh beda ya. Hanya mungkin harga karena memang ini kan kekusuran daerah kemahalan. Saya kira ada, ya jadi ada sedikit perbedaan lah ya, ya untuk harga. Jadi walaupun bukan suvenir resmi, menurut Ibu cukup bagus ya, Bu? Sangat bagus, menurut saya. Karena ada banyak jenis tinggal kita yang memilih sesuai dengan kemampuan kita. Panitia PON Papua juga tidak keberatan dengan warga yang menjual suvenir PON tidak resmi yang mereka produksi sendiri. Justru hal tersebut dianggap sebagai salah satu dampak positif dari PON Papua bagi warga. Dari sisi positifnya bahwa masyarakat ini mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan event ini untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan berbagai cara mereka berusaha dengan memesan dari luar Papua seperti baju kos atau maskot yang tadi Bapak maksud itu. Sedangkan yang suvenir yang lain seperti yang khas Papua, noken, noken dari kulit kayu maupun yang dipintal atau topi, itu memang mereka usahakan sudah jauh-jauh hari. Dengan segala tantangan yang harus dihadapi, Papua membuktikan daerahnya mampu menjadi tuan rumah PON yang baik. Dan tak hanya sukses dalam hal penyelenggaraan, PON Papua ternyata juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Papua